Petugas gabungan menggelar razia kos-kosan dan hotel di sejumlah wilayah di kota Tasik Malaya. Hasilnya, puluhan pasangan yang rata-rata adalah remaja bukan suami istri terjaring dalam razia tersebut. Seperti di kawasan Cikalang, Tawang, Tasik Malaya, ditemukan sebuah salon yang disulap jadi kamar kosan. Di dalamnya petugas memergoki pasangan remaja sedang asik pesta miras. Dan ditemukan alat kontrasepsi bekas dan baru di ruang kamar. Di tempat lainnya, petugas juga mendapati belasan pasangan anak baru gede sedang asik di dalam kamar. Dalam razia ini, petugas juga dikagetkan dengan ditemukannya seorang perempuan yang masih di bawah umur dan diduga sedang berbuat mesum bersama tiga remaja pria sambil pesta minuman keras. Hal ini diperkuat dengan ditemukannya alat kontrasepsi yang baru saja dipakai. Mereka yang terjaring razia kemudian didata sebelum bisa pulang ke rumah orang tuanya. Mereka juga mendapatkan siraman rohani dari pemuka agama setempat. Pemilik kos-kosan juga rencananya akan dipanggil untuk diberikan arahan agar tempatnya tidak digunakan kegiatan yang tidak diperbolehkan. Malam ini adalah malam operasi cipta kondisi di mana kami dari pemerintah kota Tasik Malaya melalui Satuan Polisi Pamungkeraja bersama Dinas Pariwisata, kemudian ada dari Kesbank, kemudian dari pihak kepolisian. Kita melakukan penyisiran di beberapa tempat yang diindikasikan ada beberapa penyimpangan seperti kos-kosan, kemudian ada hotel atau tempat karoke. Razia ini digelar karena banyaknya laporan dari masyarakat terkait kos-kosan yang berubah fungsi menjadi lokalisasi. Dede Ibin, Kompas TV, Tasik Malaya, Jawa Barat. Terima kasih telah menonton!